Shalom, jumpa lagi bersama saya Marco Tumangken dan di kesempatan kali ini lagi saya akan menjawab satu permintaan atau satu request dari salah satu teman subscriber kita beliau menanyakan tentang hal-hal apa saja yang harus kita pahami saat kita sudah berada di area pelabuhan atau di area port simak terus sub indo by broth3rmax oke jika kalian sebagai seorang driver DTD salah satu pertambangan batu bara khususnya di bidang hauling road area saya bertujuan untuk melansir atau mengantarkan suatu material atau batu bara dari tambang menuju ke pelabuhan nah ini seperti pekerjaan saya dimana pekerjaan saya ini harus melansir batu bara dari tambang atau dari room tambang menuju ke pelabuhan untuk tahap pengirimannya nanti oke kira-kira kalian harus pahami ini ya kalau kalian di pelabuhan kalau kalian sudah berada di pelabuhan ada beberapa hal yang harus kalian pahami nah ini menurut saya menurut pengalaman saya ya yang saya alami yang harus kalian pahami ini pertama untuk radionya ya untuk radio komunikasinya jadi kalian harus pahami ini sebelum masuk pelabuhan kamu harus memahami pergantian radio channel komunikasinya jadi seperti kalian ketahui di pertambangan batu bara itu memiliki beberapa pembagian tempat ya empat tempatnya sudah terbagi-terbagi dan tentunya juga untuk frekuensi untuk radio channel kita berkomunikasi di tempat A atau ke tempat B tentunya berbeda ya ini maksudnya untuk mengantisipasi miskomunikasi pada saat kita menyampaikan suatu informasi di radio channel ya jadi pihak ASE sudah membagikan beberapa tempat dan tentunya juga memiliki channel-channel komunikasi yang berbeda-beda di Holling Road itu memakai frekuensi channel komunikasi yang berbeda begitu juga di pelabuhan begitu juga di dalam tambang dan lain-lain dan bahkan ada channel-channel khusus pengawas atau channel-channel khusus untuk menyampaikan informasi-informasi lebih penting mengenai seputaran pekerjaan selama satu hari itu ya jadi maksudnya kalian harus pahami ini tentunya kan dari jalur Holling Road mau ke pelabuhan tentunya kita harus memindahkan frekuensi radio komunikasinya ya frekuensi radio channelnya misalkan dari Holling Road waktu itu memakai channel Holling misalkan channel-channel Holling namanya misalkan masuk di port kalian harus ganti radio komunikasi itu sesuai dengan rambu lalu lintas misalkan kalau di rambu lalu lintas area pelabuhan wajib memakai frekuensi A misalkan seperti itu jadi pas di titik rambu lalu lintas rambu lalu lintas yang menyampaikan informasi itu pas di situ kalian harus pindah radio komunikasinya ya jadi perpindahan antara radio komunikasi Holling ke radio komunikasi port kalian harus pahami ya biasanya itu kalau untuk papan itu ya papan informasi pergantian radio channel sudah jelas diterapkan di rambu-rambu lalu lintasnya ya sudah ada papan khususnya jadi kalian harus benar-benar pahami kalian harus lihat lokasi ke lokasi atau tempat di mana kalian harus pindah radio komunikasinya hal ini berguna untuk meminimalisir terjadinya suatu miskomunikasi dalam suatu perbincangan di radio channel ya atau bahasa tambangnya itu sering disebut dengan crowded atau berisik gitu nanya kan orang yang ngomong-ngomong logikanya kita kan satu tambang itu memakai hanya satu frekuensi saja otomatis radio komunikasinya bakal berisik bro ada yang ngomong ini ngomong itu ngomong itu kan cuma satu channel nah jadi disini dibagi seperti itu di pelabuhan lain, di jalan Holling lain, di room lain, di tambang lain ataupun di sekitaran ofis itu lain dibagi-bagilah seperti itu dan dengan harapan juga agar radio channel komunikasi ini dengan harapan bisa membantu atau bisa mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja jadi seperti itu programnya agar kita juga bisa lebih nyaman bekerja ya jadi disediakan radio komunikasi ini jadi usahakan kalau mau ngomong di radio itu usahakan seperlunya saja ya ada sih waktunya kita harus atau bercanda-bercanda di radio komunikasi masih ada sih waktunya itu tapi kalau untuk jam-jam kerja, jam-jam padat itu saya rasa jangan dulu untuk bercanda-bercanda gurau di radio komunikasi ya tapi kalau saya kalau bercanda gurau sama teman-teman di radio komunikasi itu pada saat di sekitar jam-jam fatig gitu nah jadi kita juga harus perlu itu makanya maksud saya tadi itu kapan kamu harus bercanda gurau di radio komunikasi nah kira-kira seperti itu pahami jam-jam fatignya misalkan malam itu jam-jam satu, jam dua, atau jam tiga, jam-jam fatignya orang yang pas orang-orang ngantuk yang kita bercanda gurau di radio komunikasi ya tapi sering biasanya kalau diperbincangkan di radio komunikasi untuk supir-supir ini hanya dua saja perbincangannya perbincangan yang paling lucu itu hanya dua saja satu mengenai jablai dua mengenai janda nah itu saja nah bercanda ya teman-teman oke kita lanjut yang pertama tadi kan pasai radio komunikasinya ya yang kedua pahami posisi-posisi antrian di pelabuhan jadi pahami posisi-posisi mengantri di pelabuhan ya jadi kalian harus pahami ini ya biasanya kalau terjadi antrian itu biasanya pengalaman saya ya pengalaman saya kalau terjadi antrian itu sebelum nimbang muatan setelah itu sebelum damping material dan yang terakhir sebelum timbang kosongan nah tiga hal itu ya untuk proses antrian di pelabuhan ya kalian harus pahami kalau untuk unit-unit besar seperti ini saya rasa pengalaman saya mobil-mobil besar seperti ini tak lari dari yang namanya suatu antrian sebagai seorang supir risiko kalian itu harus menikmati antrian mereka mengklaim bahwa mereka gak pernah terjadi yang namanya suatu antrian itu bohong jangan percaya karena sebetulnya kalau untuk menyangkut tentang unit-unit besar seperti ini pasti suatu saat bakal terjadi yang namanya antri jadi jangan percaya kalau tidak terjadi antrian sama sekali wah gak ada antrian bohong bohong saya jelaskan saya tekankan lagi itu bohong pasti oke paham ya jadi sekali lagi pahami tempat atau lokasi-lokasi cara mengantrinya seperti apa sebelum dampingnya itu seperti apa dan sebelum timbang kosongannya itu seperti apa sebagai contoh di tempat kerja saya ya sebelum kita masuk dalam posisi antrian kamu harus tahu terlebih dahulu unit mana yang paling akhir di antrian itu karena unit tersebut akan menjadi patokan anda ya sampai ke tempat damping muatan jadi maksudnya ya namanya mengantri loh ya jadi sebelum dipanggil damping nantinya dia dulu yang damping setelah itu baru kamu oke ya jadi pahami seperti itu untuk unit paling akhir itu mereka pasang lampu hasard ya tapi lebih baik itu kalian tanya di radio komunikasi lah makanya seperti yang saya katakan tadi itu kalian harus berbicara seperlunya saja di radio komunikasi ya gunanya seperti ini mendanyakan antrian paling akhir nomor lampu paling akhir dan lain-lain kira-kira seperti itu ya setelah timbang muatan menunggu lagi arahan dari Bapak Spoter nah Bapak Spoter ya Spoter kan bahasa Inggrisnya ya kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah itu pengintai ya tapi kalau disini disini diartikan sebagai pemandu kita pemandu kita untuk damping kemana damping kemana ya ceritanya sebagai untuk mengawasi kita saat damping tempat damping kita dimana tempat damping kita misalkan 403 dampingnya di A dan 402 dampingnya di B 401 dampingnya di C nah sesuai dengan arahan dia tentunya jadi setelah timbang muatan di depannya lagi itu pasti ada antrian antrian ya maksudnya itu untuk menunggu arahan dari Bapak Spoternya oke ya jadi kalian harus pahami-pahami itu dan ingat sebelum dipanggil jangan langsung kalian bertindak seenaknya kalian langsung diberikan SP1 SP2 atau bolung simper seperti itu jadi patuhi aturan yang ada ya oke dari Bapak Spoter itu selanjutnya pahami lokasi-lokasi dampingnya seperti itu tadi seperti CP1 CP2 CP3 CP4 dan lain-lain kalau di tempat kerja saya itu sebutannya seperti itu ya lokasi dampingnya lokasinya CP-CP-an gitu CP1 CP2 CP3 CP itu singkatan dari crushing plan suatu nama tempat lokasi dampingnya crushing plan tapi kalau di pelabuhan lain itu ada juga di pelabuhan lain itu memakai nama hopper ya tempat kerja saya sini memakai nama CP atau crusher plan sedangkan di perusahaan lain juga ada yang memakai nama hopper ya hopper oke sebetulnya sama aja cuman perbedaan namanya saja crushing plan dan hopper kalau di tempat kerja saya ya pakai nama crushing plan nah setelah itu stockpile nah stockpilenya ini juga lokasi damping tapi file ini bisa dikatakan juga sebagai room room run of mindnya kalau di tempat pekerjaan saya sini itu sebutannya room bukan stockpile stockpile dan room itu kalau di pelabuhan ya kalau di pelabuhan ya stockpile dan room itu fungsinya sama saja stockpile atau room ini room ingat ya stockpile ini berfungsi sebagai tempat penyangga antara pengiriman dan proses dan sebagai persediaan strategis terhadap gangguan-gangguan dengan jangka pendek maupun gangguan-gangguan dengan jangka panjang jadi seperti itu penampungan sementaranya saja nanti di stockpile itu bakal di crushing lagi nah seperti itu makanya disebut tadi sebagai penyangga dan kemudian juga setelah itu cara itu ya cara timbang kosongan nah kalau untuk timbang kosongan seperti tadi kalau terjadi antrian kalian harus lihat dulu tanya buntutnya yang mana seperti itu ya tanya unit yang paling akhir itu siapa baru kalian gantikan budaya akan mengantri lah pokoknya ya jadi seperti itu supaya kalian antara supir A dan supir B apalagi antara kamu dan supir A supaya menghindari ya supaya menghindari agar tidak terjadi pertengkarannya gitu ya maksudnya seperti itu kita budaya akan mengantri ya oke kira-kira itu saja sih itu saja yang harus kalian pahami di pelabuhan ya tetap hati-hati kalau kalian sedang bekerja tetap hati-hati selalu safety first dan patuhi setiap aturan yang ada patuhi rambu-rambu lalu lintas khususnya kalau untuk di port atau di pelabuhan kalian itu dilarang keras merokok jangan sampai merokok karena batu bara kan ini mudah terbakar loh ya jadi di pelabuhan itu kalian wajib itu gak boleh merokok ya jangan sampai merokok itu saja pesan terakhir dari saya semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda bisa terbantu buat mereka yang masih awam di dunia pertambangannya jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya dan follow akun instagram saya atmargotumangken dukung saya di Sosiaba Strip atas nama akun margotumangken ya link Sosiaba Strip saya ada di kolom deskripsi berikan dukungan Anda untuk saya lewat akun media Sosiaba Strip milik saya agar saya makin tambah semangat lagi membuat konten-konten seperti ini ya membagi-bagi pengalaman-pengalaman kepada kalian oke sampai jumpa di video saya selanjutnya Tuhan Yesus berkati selamat menikmati